Intro Teman, percaya gak kalau sobat-sobat otan juga jago berekspresi lho? Bukan dia om editor, ini sih lagi cembetut. Nih otan pamerin, jagoan-jagoannya tukang senyum dan ahlinya ketawa. Dari pelosok Afrika, kita sambut si burung unta. Senyumnya menawan banget sih kamu sob. Ada yang gak mau kalah nih. Dari dalam laut Atlantis, ada yang mau pamer senyum juga. Wah, kalau lihat senyumnya bikin meleleh. Wah, kali ini dia bawa pasukan, teman. Si muka ramah lumba-lumba ikutan pamer senyum. Eits, tapi ternyata tidak semua sobat otan ini memang benar-benar bisa menunjukkan perasaannya lewat ekspresi. Ada yang emang dari sananya, muka dan bentuk bibirnya terlihat senyum atau ramah ketika dilihat. Seperti bibir si panda dan alpaka ini juga. Rupanya bentuk muka dan garis bibirnya kalau dilihat dari sisi tertentu akan terlihat seolah sedang senyum. Alias ekspresi ketika senang. Walaupun sebetulnya dia sedang biasa aja gitu. Beda lagi kalau hewan-hewan seperti anjing dan primata, teman. Sobat-sobat otan ini memang terkenal karena mampu berempati dan menunjukkan perasaannya lewat ekspresi. Kayak si anjing buldog yang lagi seneng gini. Dan si makaka yang senyumnya gemesin banget kayak gini. Kalau ini sih otan gak tahan. Gedi pengen ikutan senyum. Loh, loh, loh. Kok ada suara ketawa ngekek? Kenalin, teman. Kalau ini, si ayam ketawa. Buat si ayam, ini adalah kokokan normal untuk bersaing dengan sesama jantan. Tapi buat manusia, suaranya ini justru mirip kayak suara tertawa sampai terkekeh-kekeh. Kalau mau latihan ngerawak di depan si ayam kayak paman ini, udah pasti dijamin ada yang ketawa. Lucu gak lucu? Jangan ketawa dulu, belum lucu, belum lucu. Iya, iya. Wih, lagi ada yang mau panen nih. Otan ikutan. Ah, siapa tahu nanti otan kebagian juga. Hei, apa itu? Hei, apa itu? Kok besar sekali? Paman Editor, coba gambarnya diperjelas. Loh, itu kan sobat otan ikan mas. Tapi kok ukurannya besar sekali? Apa dia anak kan ikan mas raksasa penghuni dan otoba? Yang jelas sih, otan percaya. Kalau ikan mas yang dibudidaya di danotoba, ukurannya bisa besar-besar tuh. Bahkan ada yang pernah sampai 25 kilogram lho perekornya. Sebenarnya, pertumbuhan ikan mas ini tergantung pada pasokan makanan dan juga suhu airnya. Protein yang tinggi juga dapat membuat ikan mas jadi lebih cepat besar. Selain pasokan oksigen yang cukup, air harus bersih. Dan yang paling penting, tidak ada predator alaminya. Nggak heran kan kalau ikan mas yang dibudidaya di danotoba ini ukurannya bisa besar-besar? Air danaunya bersih, pasokan oksigennya berlimpah, suhu airnya hangat. Paten lah! Hihihi Ngomongin soal ikan mas yang ada di danotoba, otan jadi teringat cerita rakyatnya, teman. Dimana dulu ada seorang pria bernama Toba yang hendak mengisi waktunya untuk memancing. Karena arus sunganya terlalu deras, tidak ada satupun ikan yang terkena kailnya. Toba pun mulai kesal. Dan ketika ia berniat untuk pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kailnya. Tarikannya sangat kuat dan benar saja. Ternyata seekor ikan mas dengan ukuran besarlah yang ia dapat. Toba pun terlihat sangat gembira, lalu membawanya pulang ke rumah. Toba yang kegirangan seketika terkejut melihat sesosok wanita cantik tepat dimana ia menaruh ikan mas tersebut. Toba sempat marah dan mempertanyakan ikan hasil tangkapannya pada wanita itu. Dan wanita itu pun menjawab, kalau dialah ikan mas yang tadi Toba tangkap. Karena Toba hidup sendirian, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama dengan satu syarat. Kalau nanti mereka punya anak laki-laki, jangan pernah beritahu dia kalau dia adalah anak dari seekor ikan mas. Toba pun menyetujuinya. Setelah bertahun-tahun bersama, akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki tampan bernama Samosir. Sampai datang saatnya, di mana sang ibu menyeru Samosir mengantarkan makan siang untuk ayahnya di ladang. Di dalam perjalanannya, Samosir sering sekali berhenti sejenak untuk sekedar bermain, sampai ia lupa waktu. Toba yang merasa lapar dan melah, akhirnya memarahi Samosir dengan kata-kata kasar. Bahkan, ia sempat menyebut Samosir dengan kata-kata, Dasar anak ikan! Sang ibu pun mencoba menenangkan Samosir yang terlihat sangat sedih. Karena Toba sudah ingkar janji, akhirnya alam pun marah. Terlihat suara gemuruh air dan juga kilat menyambar di mana-mana. Sampai akhirnya, terjadilah banjir dan badai besar yang menenggelamkan sebagian wilayah di sana. Dan membuat sang ibu kembali berubah menjadi ikan mas. Tapi ini hanya cerita rakyat ya teman, kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Ngomongin ikan mas, ikan yang satu ini memang tidak bisa dipisahkan dari acara adat orang Batak. Biasanya, mereka menggunakan ikan mas untuk diolah menjadi arsik. Arsik adalah salah satu masakan khas Batak Toba yang biasa disajikan dalam beberapa acara adat seperti pernikahan dan juga kelahiran. Meskipun permintaan ikan mas cukup tinggi, tapi sayangnya orang yang budidaya ikan mas masih sangat minim. Banyak orang yang lebih memilih ikan nila karena pertumbuhannya yang cepat. Ya memang pertumbuhan ikan mas tidak secepat nila sih. Tapi kalau tidak ada yang membudidayakannya, nanti ikan mas bisa hilang loh dari danau Toba. Wih, udah pada menggap-megap aja kalian sob. Pasti lapar ya. Sabar-sabar, ini otan bawain makanan banyak buat kalian. Ayo, makan yang banyak ya. Biar lekas besar. Eh, kalau dilihat-lihat, ikan ini makan sambil minum air ya teman. Apa mereka enggak kembung ya? Sama seperti manusia, ikan juga memerlukan air untuk minum. Tapi mereka tidak dapat merasakan haus layaknya manusia. Pada dasarnya, ikan hidup di dalam air, sehingga mereka tidak merasakan dorongan yang kuat untuk minum. Nah, yang perlu kalian ketahui teman, ikan minum dengan cara menyerap air melalui kulit dan insang mereka tuh. Proses ini dinamakan dengan osmosis. Jadi jelas ya teman, kalau mulut mereka menggap-enggap di dalam air itu, belum tentu mereka minum air. Dan kalaupun terhisap ke dalam mulut, mereka bisa mengeluarkannya lagi kok melalui fesis. Jadi mereka enggak bakalan kembung deh. Loh, 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 ada apa ini? Kenapa banyak sekali ikan nilai yang mati? Siapa yang tegak melakukan hal ini pada kalian, sob? Eh, tapi kenapa ikan mas baik-baik saja ya? Padahal kan kalian hidup berdampingan. Sebentar, sebentar. Oh iya, otan ingat. Ikan mas ini kan punya daya tahan tubuh yang sangat baik. Tidak hanya itu, sobat otan ini juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya loh. Jadi air di danau toba ini kan kadang dingin, kadang hangat. Tergantung musimnya. Nah, untuk beberapa ikan, memang tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Sehingga membuat mereka mudah sakit dan mati. Berbeda dengan ikan mas. Meskipun cuaca ekstrim sekalipun, mereka mampu beradaptasi dengan baik tuh. Enggak heran kalau ikan ini tersebar hampir di seluruh belahan bumi ya. Keren maks! Keren maksimal! Hei, hei, hei! Kamu sedang apa? Ayo kembalikan sobat otan ke dalam kolam. Kasian, nanti dia bisa kehabisan nafas. Wah, sepertinya adik ini sedang menghitung sisik ikan ya. Jangan-jangan adik ini percaya kalau menghitung sisik dapat mengetahui usia ikan tersebut. Waduh, itu kan hanya mitos. Kebenarannya masih belum bisa dibuktikan. Lagian kalau sampai benar, masa umur ikan mas ini sampai puluhan tahun ya? Padahal kan ukurannya masih kecil. Waduh, sob, tunggu sob. Kenceng banget lari kamu. Jangan cepat-cepat dong. Mau kemana sih? Itu loh, kusir dan keretamu ketinggalan. Gimana coba? Hihihi. Ngambek nih sob. Tenang, ada otan. Segala masalah bisa diperbaiki kok. Tapi jangan lari gitu dong. Harus kita hadapi. Betul kan teman-teman? Loh, loh, loh. Kamu ternyata bukan lari dari masalah, toh. Lada lah, malah kegirangan lihat yang hijau-hijau. Udah gak sabar ya, mau segera berkelana ketemu para fans. Hihihi. Oke lah, otan kabulin permintaan kamu. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu dong sama teman di rumah. Larasati merupakan kuda sandal atau sandalut poni yang asli lahir di Yogyakarta. Tapi punya KTP enggak nih sob. Hihihi. Kuda sandal emang udah terkenal banget tekan daya tahan tubuhnya yang top markotop. Jadi gak heran, sobat totem yang satu ini sering dijadikan kuda tarik hingga kuda pacuan. Wah, teman-temannya Larasati udah pada ready nih. Semuanya berjejer rapi di pinggir jalan Malioboro. Mereka gak sendirian. Biasanya di setiap kereta, ada pakusir dengan seragam surjan lurik yang khas banget sebagai penduduk keraton Yogyakarta. Andong emang menjadi alat transportasi favorit bagi wisatawan yang main keuratan diwisata di sini. Siapa sih yang gak senang berkeliling naik Andong? Tapi teman tau gak sih, kalau Andong itu berasal dari daerah Yogyakarta? Bahkan jenis transportasi ini sudah digunakan sejak masa kerajaan Mataram atau sekitar abad ke-19 lho. Wih deh, kamu legendaris banget sob. Tak lekang oleh waktu. Cakep. Nah, karena sejarah panjang itulah, Andong akhirnya menjadi warisan budaya di Yogyakarta. Kalau dulu Andong menjadi alat transportasi, kini udah beda. Andong sekarang lebih difungsikan sebagai wisata bagi para penikmat wisata. Lalu lalang Andong pun kini sudah berizin. Dan ada aturannya lho, gak bisa sembarangan. Setiap kereta sudah terregistrasi dengan plat nomor di bagian depannya. Bahkan sekarang sudah ada lho, paguyupan kusir Andong daerah istimewa Yogyakarta. Kelompok ini nih, yang mengatur izin, aturan, hingga larangan buat Andong. Kermaks alias keren maksimal. Garuk terus kak, sikat terus. Kamu pasti kesenangan ya sob. Gak perlu repot mandi, tapi badan udah langsung bersihkin, celong. Penyikmatan ini adalah syarat teman. Sebelum kuda Andong berangkat ke Malioboro. Kalau gak disikat, sisa keringat dan debu di tubuh kuda bisa menumpuk hingga membuat bekas totol-totol. Ih, pasti gak mau kan naik Andong yang kotor? Bagian belakang dan kaki juga gak ketinggalan. Harus disikat. Setelah itu, kuda juga harus digrooming alias dimandikan. Tapi mandi kering ya, bukan seluruh badan teman. Karena sobat otak ini bisa sakit kalau semua badan yang dimandikan basah kuyup. Yang bisa berakibat nafasnya tersengal hingga jantung berdebar-debar. Bahaya kan? Jadi cukup seminggu sekali atau dua kali aja mandi basahnya. Oke, badan udah bersih. Sekarang sepatunya nih. Di beberapa daerah di Indonesia masih banyak mitos tentang suara kuda. Wuuuuh, apa ya misterinya? Konon, ada yang bilang, kalau mendengar suara kuda melengking di malam hari, tertanda bahwa ada hal gaib yang dilihat kuda. Wuuuuh, serem. Tapi bagi beberapa warga Jogja, mengaitkan suara kuda dengan kedatangan Ratu Pantai Selatan lho. Tapi, apa iya? Sebenarnya kuda itu punya banyak jenis suara lho. Untuk berekspresi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Tapi yang paling terkenal suara yang ini nih. Nah, kalau suara ini dikenalnya dengan nama meringkik. Atau dalam bahasa Inggrisnya, winning. Suara tinggi, melengking, dan cukup panjang ini ada artinya lho. Yaitu menandakan kuda senang melihat perawatnya atau manusia. Ringgikan ini menunjukkan cara ramah kuda kepada orang sekitar. Tapi bisa juga sebagai cara menarik perhatian kuda lain. Alasan lainnya, suara ringgikan ini merupakan bentuk meredakan kecemasan saat berpisah dengan kawanan atau sang perawat. Walau terdengar sama aja, suara ini menunjukkan bentuk komunikasi kuda, teman. Kalau musim liburan, ada perawatan spesial nih. Apakah itu? Yaps, dikasih jamu. Wah, wah, wah. Sejahtera banget ya, sob. Jamu kuda ini fungsinya untuk menambah stamina. Agar kuda gak gampang kecapean. Bahan jamu ini sederhana, teman. Cukup telur bebek dan madu yang diaduk, lalu dimasukkan ke dalam mulut kuda. Sekali teguk, tenaga kuda langsung gaspoil. Eits, belum selesai. Terakhir, pasang pelana di atas punggung kuda dan kantung kotoran. Supaya kotorannya gak tertinggal di sepanjang jalan. Nah, ini yang otan suka. Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan. Mantap! Teman, kamu-kamu yang pernah ke Malioboro pernah terpikir gak? Kira-kira kuda andong Malioboro ini jantan atau betina ya? Hayu-hayu, kalau dilihat-lihat dari perawakannya yang gagah dan daya tahan tubuhnya yang terima, sudah pasti ketebak dong. Jantan? Yakin? Betina? Oh, masa sih? Sini-sini otan kasih tempe. Eh, tahu maksudnya. Jadi begini teman, kuda andong Malioboro ini rata menggunakan kuda betina. Karena secara jumlah, kuda betina jauh lebih besar. Bagai bumi dan langit perbedaannya. Dalam satu kandang kelompok saja, semisal dari total tujuh ekor, kuda jantannya mungkin hanya ada satu atau bahkan gak ada sama sekali. Ini bukan tanpa alasan teman, tapi memang sudah aturan dari paguyupan andong kusir Yogyak. Alasannya, selain untuk tujuan beternak, kuda betina dianggap lebih rapi dan tidak berkeceran saat pipis dan buang kotoran. Jadi lebih aman untuk area jalan umum. Terus, masyid jantannya gimana dong? Kuda jantan di sini, selain menjadi pejantan, selebihnya akan dijual untuk diambil dagingnya. Ternyata pejantan tidak bisa unjuk gigi di sini ya. Inilah yang dinamakan The Power Robotina. Kalau kuku kuda sudah tipis, wajib hukumnya untuk memberi sepatu atau tapala baru. Karena kuku ini mempunyai bantalan yang membuat kuda tidak mudah cedera meski mengangkat beban besar. Jadi penting banget loh teman untuk mencegah kaki kuda agar tidak terluka apalagi sampai infeksi. Tuh lihat, sebelum dipasang tapal, kaki kuda harus diukur dulu. Supaya pas, rata, dan pastinya aman buat kuda. Cakep! Selain tenaganya yang luar biasa, ternyata kuda juga punya kemampuan melihat yang kureen. Bayangkan aja, Sobat Totang yang satu ini memiliki jangkauan penglihatan hampir 360 derajat. Jadi hampir gak ada yang luput dari matanya. Artinya Sobat Totang ini hampir bisa lihat memutar ya. Nah, jangkauannya yang luas ini didukung struktur matanya yang terletak di sisi kepala kuda. Nah, itu dia kenapa kuda andong dipakaikan penutup mata. Supaya saat berjalan, kuda bisa fokus hanya melihat ke depan saja. Gak jelalatan atau lirik sana-sini. Teman, kita coba cari persamaannya yuk. Bagaimana sih penglihatan kuda itu? Kuda ada Kak Debbie nih yang siap dengan kacamata ngejrengnya. Ayo Kak Debbie, pasang kacamatanya. Gimana kak? Siap? Oke, Agenotan akan mengeluarkan kertas warna ditaruh di samping mata Kak Debbie. Kakak harus tebak ya. Hijau. Wah, tebakan pertama berhasil. Keren Kak Debbie. Tapi Otan masih penasaran. Lanjut. Kuning ya? Dan lagi-lagi benar. Oren. Tiga kali percobaan dan gak ada yang salah. Semua warnanya bisa Kak Debbie tebak dengan benar. Mantul. Kertas warna yang diletakkan sejajar dengan telinga masih bisa terlihat. Kaca mata yang dipakai ini tertutup di bagian depannya, teman. Tapi meski begitu, Kak Debbie masih bisa melihat objek menggunakan bagian ujung mata, alias dari samping seperti letak bola matanya kuda. Nah, karena jangkauan penglihatannya yang gede banget ini, kuda Andong diberi penutup mata agar fokus hanya melihat ke depan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bukan main, lawanmu berduri seribu, Sob. Nah, kan teman-teman dengar gak? Suara itu berasal dari ujung ekor landak. Dia menggetarkan ujung ekornya untuk kasih peringatan musuhnya. Ya ampun, Gary. Kamu kok gak ada takut-takutnya sih? Itu duri semua loh ya. Kamu ini hewan loh ya. Bukan kertas suara. Kalau kena coblos bisa gawat. Emang mau mukanya ketancap duri landak? Tau kan teman, kalau garangan itu memiliki kulit yang tebal. Pantes aja kamu kalau kegigit lawan kayak gak berasa apa-apa ya, Sob. Hewan dari famili Herpes Tide ini ternyata memiliki kulit yang cukup tebal, teman. Tuh, bahkan dia masih gak ada takut-takutnya mau melawan si landak. Padahal kalau tertusuk durinya, sakitnya bukan kaleng-kaleng kan? Astaga, garangannya masih bisa meloloskan diri. Padahal udah dibelit sedemikian rupa oleh si Piton. Tuh liat, lolos lagi. Kamu itu sebetulnya terbuat dari apa sih, Sob? Usut punya usut, keluarga dekat mirkat ini bukan hanya berani dan rencah, tapi juga punya tubuh yang lentur, teman. Kelenturan ini terjadi karena tulang tubuh garangan terbilang pendek. Sehingga saat garangan dibelit berkali-kali oleh si Sanca seperti ini, dia masih bisa lolos. Sob, kamu ngapain di sana? Pasti ada maunya deh. Tuh kan, benar bukan Otan. Kamu pasti sedang memantau ayam yang ada di dalam kandang. Jangan Sob, jangan dimakan. Nanti kalau pemilik ayamnya tahu, bisa celaka kamu. Otan tahu ayam salah satu makanan kesukaan kamu. Tapi ya jangan yang di dalam kandang juga. Bisa panjang nih urusannya. Kuat! Dua anak ayam belum cukup, Sob. Kamu masih berusaha menyerang ayam lainnya yang lebih besar. Benar-benar ya kamu. Yang sebelumnya aja belum kamu makan. Sekarang udah berburu ayam lainnya. Pantas saja kehadiran kamu tidak diharapkan banyak orang. Apalagi kalau sudah masuk pemukiman dan kandang seperti ini. Bisa habis semua ayam peliharaan milik warga. Apa Otan bilang, Sob? Kelakuan kamu ini pasti mengundang reaksi si pemilik ayam. Otan setuju, Kak. Untuk menghadapi sobat Otan ini, perlu persiapan yang matang. Nggak boleh hasil nekat dan mengabaikan sisi keamanannya. Oke, persiapannya sudah selesai. Sekarang kita masuk untuk mengamankan si gerangan. Awas hati-hati, Paman. Nah, akhirnya kamu bisa diamankan. Tuh, lihat giginya, teman. Nggak heran kan kalau ayam-ayam Paman Petani habis dimakan pemangsa ganas cilik ini? Nah, kalau sudah tertangkap, baiknya kita lepaskan saja kembali ke alam ya, Paman. Dah, Sob. Pergi yang jauh sana. Jangan masuk ke kandang ayam warga sini lagi. Eh, eh, tapi siapa menyangka kalau si gerangan ini ternyata bisa bersahabat dengan sesama binatang dan juga manusia? Tuh dia, perkenalkan teman. Ini si pasir dan peliharaannya Grand Segarangan dan Kluwong Siti. Mereka rupanya bisa bersahabat. Unik ya? Ternyata rahasia garangan cilik ini yang membangun kedekatan dengan Grand ini sejak lahir. Uniknya, saat pasir menambah bebek sebagai peliharaan baru, Grand dapat menerima keberadaan Kluwong. Wah, nggak nyangka ya. Padahal selain ular, hewan karnifora ini pemangsa unggas seperti burung dan ayam. Tapi uniknya, hewan karnifora ini bisa hidup berdampingan dengan hewan lain yang bukan dari spesiesnya. Nah kan, bukan cuma otan aja yang kaget lihat kajiban dunia ini. Tapi semua orang jadi ikut terheram-heram lihat kalian berdua akur. Nah, si putih Kluwong juga nggak kalah gemesnya nih. Di pelihara sejak baru menetas, Kluwong setia mengikuti pasir pergi. Ada yang tahu istilah imprinting nggak? Itu loh, proses belajar yang didapatkan anak-anak unggas ketika baru menetas. Sehingga anak-anak unggas akan menganggap hal pertama yang dilihat adalah induknya. Itu sebabnya kenapa Kluwong jadi nempel terus sama pasir. Hihihi, lucunya! Hihihi, lucunya!